Heho Pop Gengs! Sama-sama menyandang gelar nama Ronaldo, Ronaldo Luis Nazario Delima dan Cristiano Ronaldo merupakan dua dari banyak orang yang menjadi legenda sepak bola dunia. Nah, bicara tentang dua sosok ini, meskipun mereka berbeda zaman, banyak orang yang terus membandingkan Ronaldo Fenomeno dan juga Cristiano Ronaldo dalam berbagai pencapaian di hidup mereka. Ya, utamanya pasti dari segi pencapaian di sepak bola. Bagi kamu yang ikutan penasaran siapakah Ronaldo terbaik di dunia, hari ini kita juga akan membahas keduanya dalam DP Versus kali ini, Ronaldo Fenomeno vs Cristiano Ronaldo. Meskipun bermain di zaman yang berbeda, membandingkan Ronaldo Fenomeno dan juga Cristiano Ronaldo bukanlah hal yang sulit. Sebagai pemain sepak bola profesional, statistik permainan keduanya sudah direkam dalam berbagai data yang berseluruhan di internet. Untuk membandingkan statistik antara Ronaldo dengan Cristiano Ronaldo, kita bisa membagi statistik ini dalam beberapa kategori. Dari jumlah pertandingan, jumlah gol yang mereka ciptakan, dan juga pencapaian buruk seperti perolehan kartu kuning dan kartu merah. Nah, untuk mengetahui statistik tersebut, bisa kita lihat dalam tabel data berikut ini. Dari statistik ini bisa kita lihat kalau Cristiano Ronaldo memiliki lebih banyak pertandingan dan juga gol ketimbang Ronaldo. Bahkan, jika dihitung-hitung karena karir CR7 masih berlanjut, bisa saja jumlah ini terus bertambah dan perbedaan statistik mereka menjadi dua kali lipat. Nah, perbedaan yang sangat jauh ini tentu saja punya beragam penyebab. Salah satunya adalah umur pensiun dari Ronaldo Nazario. Pemain dengan gaya rambut unik ini, tercatat gantung sepatu di usia yang terhitung masih sangat muda, yakni 35 tahun. Pada tahun 2011 silam, disebabkan serangkaian cederah yang dialaminya. Hal ini tentu saja berbeda dengan keadaan Cristiano Ronaldo yang sekarang masih segar bugar dan makin moncar berkarir di umurnya yang ke-36. Ngomong-ngomong soal karir profesional, Cristiano Ronaldo tentu saja masih memiliki perjalanan panjang. Pertahun 2020 ini, Cristiano Ronaldo sudah 20 tahun menjadi pemain profesional sejak tahun 2001. Sedangkan untuk Ronaldo, fenomeno pemain Brazil ini hanya bisa bermain bola secara profesional selama 18 tahun, yang dimulai tahun 1993, dan perakhir pada tahun 2011 silam. Nah, meskipun memiliki perbedaan yang cukup jauh dalam statistik permainan, mereka juga memiliki persamaan, yakni Real Madrid. Klub Spanyol berjersi putih ini adalah tempat keduanya mengalami pertandingan terbanyak semasa karir mereka. Ronaldo dengan 127 pertandingan dan 83 gol, sedangkan CR7 335 pertandingan dan juga 350 gol. Selain itu, masih ada lagi fakta menarik yang mengungkapkan kesamaan Ronaldo Nazario dan juga CR7, yaitu dominasi gol yang mereka cetak dibuat menggunakan kaki kanan. Dan dari situs transfermarket.com, Ronaldo Nazario mencetak gol kaki kanan sebanyak 82 gol, sedangkan Cristiano mencetak gol kaki kanan sebanyak 239 gol, yang memperlihatkan keduanya memiliki kekuatan utama di kaki kanan mereka. Selain statistik di lapangan hijau, masih ada hal individu lain yang masih bisa dibandingkan pada Ronaldo Fenomeno dan juga Cristiano Ronaldo, yaitu penghargaan individu. Penghargaan individu yang dimaksud di sini, adalah penghargaan yang diberikan oleh organisasi sepak bola, pada pemain yang dianggap pantas dalam menyabet sebuah gelar. Contoh besar dalam penghargaan individu ini meliput balon d'or, sepatu emas, pemain terbaik FIFA, dan lain-lain. Nah, dalam membandingkan hal ini, kita bisa melihat perbandingan penghargaan individu antara Ronaldo Nazario dan juga Cristiano Ronaldo dalam data berikut. Setelah melihat statistik tadi, tentu saja sekali lagi pencapaian Ronaldo Nazario tertinggal jauh, oleh pencapaian Cristiano Ronaldo. Dalam totalnya saja, CR7 membuahkan 13 penghargaan, dan tentu saja masih bisa bertambah seiring karirnya terus berjalan. Sedangkan Ronaldo Nazario hanya mentok dengan penghargaan untuk karirnya hingga pensiun. Ya, namun, tidak ada yang bisa mengelah kalau meskipun dikalahkan dalam pencapaian individu, Ronaldo Nazario masih memiliki banyak fans fanatik yang menganggap jika saja pemain ini tidak cedera dan pensiun dini. Mungkin saja, Cristiano Ronaldo bukanlah lawan seimbang bagi Ronaldo Nazario. Membicarakan tentang olahraga seperti sepak bola, tentu saja kita tidak hanya membandingkan pencapaian individu dari dua orang yang tengah kita bahas ini. Karena, meskipun mereka jago secara individu, Tapi, kalau tidak bisa mempersembahkan titel juara pada tim yang sedang mereka bela, tentu saja hasilnya bisa kita kalikan dengan 0 atau tidak ada arti sama sekali. Nah, bicara tentang pencapaian dengan tim, perbandingan antara Ronaldo, Fenomeno, dan juga Cristiano Ronaldo bisa dilihat dari berapa trofi yang dimenangkan oleh tim yang mereka bela. Baik klub maupun negara tempat mereka dilahirkan, berdasarkan data yang didapatkan, trofi yang dihasilkan keduanya bisa kita lihat sebagai berikut. Dari data di atas, kita bisa lihat kalau pencapaian Ronaldo Nazario dan Cristiano Ronaldo memiliki perbedaan yang mencolok. Ronaldo Nazario memiliki lebih banyak trofi bersama negaranya, sedangkan Cristiano Ronaldo memiliki lebih banyak trofi bersama klub yang dibela. Nah, meskipun jika semua trofi yang dimenangkan di total, kita akan melihat kalau perolehan Cristiano Ronaldo masih menang dengan 32 trofi. Iya, tapi meskipun seperti itu, sepertinya Cristiano Ronaldo belum bisa mengalahkan kesan yang diberi Ronaldo Nazario pada dunia. Karena pemain berkepala pelontos ini sudah memenangkan piala paling diincar semua pesepak bola seantai roh bumi, yakni piala dunia. Tak hanya sekali, Ronaldo bahkan berhasil membawa negaranya berhasil juara dunia hingga dua kali, yakni tahun 1994 dan 2002. Pencapaian ini tentu saja jauh berbeda dengan Ronaldo yang tidak pernah sekalipun memberi gelar juara dunia pada Portugal. Pencapaian tertingginya bersama Portugal hanya sampai menjadi juara Euro saja di tahun 2016. Sebagai olahraga dengan nilai bisnis super tinggi, masalah uang juga tidak boleh dilupakan. Dalam dunia sepak bola, uang merupakan salah satu juruh kunci bagi kekuatan sebuah tim. Ya, kalau punya uang tinggal beli aja selama pelatihnya cocok dan pemiliknya punya uang. Pembelian pemain merupakan salah satu jalan mulus untuk membuahkan kemenangan. Berbicara tentang Ronaldo Nazario dan juga Cristiano Ronaldo dalam bisnis sepak bola, kedua pemain ini merupakan salah dua dari pemain termahal yang pernah ada di dunia persepak bolaan. Nilai pasar keduanya menembus angka fantastis, di mana Ronaldo Nazario memiliki nilai pasar tertinggi seharga 45 juta euro, atau setara dengan 778 miliar rupiah. Dan Cristiano Ronaldo memiliki nilai pasar yang jauh lebih tinggi, yaitu 120 juta euro, atau sama dengan 2 triliun rupiah. Nah, perbedaan nilai pasar yang sangat jauh inilah, yang juga membuat perbedaan penghasilan keduanya jauh berbeda dalam dunia sepak bola. Berdasarkan data yang ditemukan, gaji tertinggi yang pernah didapatkan oleh Ronaldo Nazario berkisar 15 juta dolar, atau setara dengan 217 miliar rupiah per musim. Sedangkan, Cristiano Ronaldo memiliki gaji tertinggi berkisar di 36 juta dolar, atau setara dengan 536 miliar rupiah per musim. Nah, jika membahas penghasilan ekstra dari endorsement seperti Ronaldo Nazario, yang dikontrak oleh merek sepatu Nike, dan Cristiano Ronaldo dan berbagai perusahaan seperti Toyota, Nike, bahkan Herbalife, hal ini akan membawa kita pada total kekayaan dari masing-masing pemain. C2 Sport tidak mencatat total kekayaan dari Ronaldo Nazario tertinggal jauh dari CR7, di mana total kekayaan Ronaldo Nazario berkisar di 150 juta dolar, atau sekitar 2,1 triliun rupiah. Sedangkan, Cristiano Ronaldo berkisar di 500 juta dolar, atau 7,2 triliun rupiah. Nah, dengan harga fantastis mereka ini, keduanya bisa menikmati hidup mewah di rumah gedungan, dan juga mengendarai mobil sport seperti Lamborghini. Nah, itulah tadi DP Versus kali ini tentang Ronaldo Fenomeno dan juga Cristiano Ronaldo. Kalau kamu, fans sama yang mana nih? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.